Setelah sebelumnya kita membahas apa itu emisi gas buang, kali ini kita akan bahas bagaimana uji emisi itu dilakukan. Secara umum, kita mengenal dua jenis kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber tenaganya, yaitu kendaraan bermotor dengan mesin bensin dan kendaraan bermotor dengan mesin diesel. Kedua jenis kendaraan tersebut diuji dengan metode yang sangat berbeda, di mana mesin bensin menggunakan alat bernama gas analyzer dan mesin diesel menggunakan alat bernama smoke tester. Pengujian emisi pada mesin bensin dengan gas analyzer dilakukan pada kondisi idle, di mana kendaraan berada pada transmisi netral tanpa menginjak pedal gas. Hal ini dilakukan karena pada kondisi itulah, kandungan emisi terjenuh pada mesin bensin dapat diperoleh. Hasil emisi diperoleh dari pembacaan sensor gas analyzer, berupa kandungan hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, lambda, dan air fuel ratio. Di Indonesia sendiri, kandungan emisi yang diatur yaitu berupa kandungan hidrokarbon dan karbon monoksida dengan ketentuan sebagai berikut. Sedangkan pada mesin diesel, pengujian dengan smoke tester dilakukan pada kondisi full throttle, atau pada injakan pedal gas maksimum, karena pada kondisi inilah kandungan emisi terjenuh dapat diperoleh. Berbeda dengan hasil pada gas analyzer, smoke tester membaca berapa besar ketebalan asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor bermesin diesel. Dan berikut, ambang batas ketentuan ketebalan asap yang diperbolehkan di Indonesia. Jadi, bagi kalian yang memiliki kendaraan bermotor, terutama untuk kalian yang berada di wilayah wajib uji emisi seperti di Jakarta, jangan lupa untuk uji emisi kalian yang bisa dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup atau di bengkel-bengkel yang menyelenggarakan uji emisi. Yuk, uji emisi kendaraanmu untuk Indonesia yang lebih hijau dan jadilah generasi cerdas dalam berlalu lintas. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih.